Seorang wanita lansia bernama Rupiah warga Dusun 3, Desa Lubuk Saung, Kejamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dilaporkan hilang ke Pores Bengkulu Utara 24 Agustus lalu. Wanita ini pergi meninggalkan rumah dan sudah hampir satu bulan atau sejak 20 Agustus lalu. Kiki, salah satu anak korban, menceritakan ibunya itu pergi membawa sepeda motor tanpa memberitahu keluarga. Hal ini membuat keluarga sangat khawatir terhadap kondisi korban. Kiki mengungkapkan ibunya itu diduga diperdaya oleh seorang pria duda dan pergi bersama pria tersebut. Keluarga telah melakukan upaya pencarian namun hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Dikatakan Kiki, pria yang diduga pergi bersama ibunya itu masih berusia sekitar 29 tahun. Warga asal Provinsi Jambi, diduga bernama Hendra Saputra. Keluarga mengetahui identitas pria itu sebab korban pernah membawa pria itu ke rumahnya. Setelah didalami, pria itu pernah tinggal di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya. Keluarga berharap orang tuanya segera bisa ditemukan keberadaannya dengan kondisi sehat. Dari mana kita tahu bahwa ibu itu pai dengan lanang yang tidak ada di KTP itu? Sebabnya sebelum ke pai itu memanglah janji, hendak pai ke Bengkulu, kek lanang itu. Nasiap, ibaratnya gae kan. Ikut tas, aku depan, ikut rumah tamu di atas meja itu memanglah janji, kek lanang itu. Lanang itu ngeceknya belum kajian. Jadi entah, cuman no kelaknya kan. Lanang itu balik lagi ke SMP 2, mak ko bawa motor adek tuh kuncinya sedang di luar. Pas keluar tuh cucunya, pas mak bawa tuh cucunya ngecek kan. yang ada anak ega yang tamu tuh, Nek, enak kemana ya? Nenek, pinjam motor sebentar. Sudah tuh, aduh. Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan.